Intro Shalom, nama saya Etuniah ya Saya bersyukur sekali kalau diberi kesempatan untuk bisa bicara tentang hal yang saat ini sedang dialami oleh banyak orang Khususnya di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini How to deal with anxiety Ya, kegelisahan, kecemasan, ketakutan yang begitu besar menguasai hakin pikiran kita Siapa yang gak pernah gelisah? Siapa yang gak pernah cemas? Siapa yang gak pernah takut? Saya kira kecemasan, takut, dan gelisah adalah respon yang manusiawi sekali Semua orang pasti pernah ngalami hal itu Jadi manusiawi sekali ketika kita sebagai manusia itu cemas, gelisah, atau takut Kenapa? Karena sebagai reminder dalam hidup kita bahwa kita perlu sadar, kita sangat butuh Tuhan Dan kita ini sangat terbatas sekali Sehebat-hebatnya kita ada limit yang akan kita capai Dimana ketika limit ini kita capai muncul yang namanya kesadaran bahwa kita ini gak bisa apa-apa tanpa Tuhan Ya, tapi permasalahannya ketakutan, kegelisahan, kecemasan itu gak boleh menguasai hati kita Nah ini permasalahannya Ketika ada ketakutan muncul, gak masalah Tapi ketika ketakutan itu mulai menguasai hati kita Ini jadi masalah besar dalam gimana pribadi kita Tahun 88 saya pernah mengalami sebuah anxiety disorder yang begitu akut sekali Sehingga saya mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan saya pada waktu itu Ada kegelisahan yang begitu besar sekali Ada ketakutan yang begitu besar sekali Mulai menguasai hati dan pikiran saya pada waktu itu But thank God Tuhan baik dan rajana Tuhan gak pernah gagal atas kehidupan saya Kenapa saya sampai mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan saya? Karena terlalu banyak yang saya pikir saya harus saya kerjakan Yang saya harus bayar Karena saya sudah menyanyiakan waktu saya selama 7 tahun Untuk terlibat dengan narkoba Dunia malam Dan menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan Dan menyanyiakan kesempatan dan kepercayaan yang orang tua saya Berikan kepada saya Saya buang semua kesempatan itu Dan saya berpikir Habislah hidup saya pada waktu itu Jadi puji Tuhan Saya bisa melewati semuanya itu Dan setelah saya bisa melewati semuanya itu Ternyata ada hal yang luar biasa sekali Untuk bagaimana kita dealing dengan anxiety disorder ini Ya Saya akan memberikan dua hal yang sangat sederhana sekali Untuk supaya kita bisa dealing dengan kegelisahan yang begitu besar Dengan ketakutan dan kecemasan yang begitu besar Yang menguasai hati dan pikiran kita Yang pertama Yang pertama Waktu saya membaca di kamus bahasa Inggris Anxiety ternyata punya kesamaan kata Yang lainnya adalah discomfort Ya Terus yang kedua Nervous Yang ketiga Unrest Ya Unrest Unrest itu artinya tidak rest Tidak istirahat Tidak bisa istirahat Unrest Nah Saya berikan yang pertama Bagaimana kita dealing dengan anxiety disorder ini Yang pertama adalah gini Ketika kita unrest So that's why Kita harus rest in God Bukan rest in peace Bukan rest in peace ya Rest in God So apa yang dimasukkan dengan rest in God Menjadi orang percaya itu mudah Tapi menjadi orang percaya yang mempercayakan hidupnya Sungguh-sungguh kepada Tuhan Itu tidak mudah Saya ulangi ya Menjadi orang percaya itu mudah Tapi menjadi orang percaya yang mau mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Tuhan Itu tidak mudah Jadi Kita harus bisa menjadi orang percaya yang mempercayakan Tuhan Tapi juga mau mempercayakan hidup kita Keluarga kita Usaha kita Pekerjaan kita Studi kita Pelayanan kita Kepada Tuhan Sungguh-sungguh Ada ayat menarik sekali dari Masur wassal yang ke-23 ayat yang ke-5 bagian A Yang berkata seperti ini Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Coba renungkan baik-baik Kalimat ini Ada yang aneh gak? Ada Kenapa? Bagaimana mungkin di depan kita ada musuh, ada lawan Tapi sama Tuhan malah disuruh makan Disediakan hidangan Di bahasa Inggrisnya itu adalah Six course dinner Artinya Makanan yang begitu banyak sekali Seperti kita sedang berpesta Luar biasa ya Artinya Berarti kita harus menikmatinya dengan ketenangan Berlahan-lahan Gak boleh tergurung-gurung Beda dengan makan di fast food Seperti makan pesta Six course dinner Disediakan oleh Tuhan Ini bicara tentang apa sih? Bicara Rest in God Kita percaya Dan mempercayakan hidup kita Sungguh-sungguh kepada Tuhan Ada pesan yang mau disampaikan sama Tuhan begini Gak peduli sebesar apapun Dan sebanyak apapun Musuh yang ada di depanmu Tuhan memberikan jaminan kepada kita Buat Tuhan yang berperang buat kita Tuhan yang akan mengendalikan sesuai buat kita God is in control Yang kedua Yang kedua Selain kita rest in God Yang kedua adalah Trust in God Seberapa kita percaya kepada Tuhan Sebesar itu pula kita bergantung kepada Tuhan Sebetulnya Sama yang seperti Musa Beri contoh kepada kita Di dalam doanya Dia berkata seperti ini Di doa Musa yang tertulis di Masmur 90 ayat yang 14 Masmur 90 ayat yang 14 Ini menarik sekali Musa berdoa seperti ini Kenyangkanlah kami di waktu pagi Dengan kasih setiamu Supaya kami bersorak-sorai Dan bersuka cita Semasa hari-hari kami Kenyangkanlah kami di waktu Pagi Dengan kasih setiamu Supaya kami bersorak-sorai Dan bersuka cita Semasa hari-hari kami Musa berdoa Kenyangkanlah kami pada waktu Pagi Pada waktu memulai hari yang baru Pada waktu ada anugerah yang baru Percayalah sodara ketika ada hari yang baru Berarti ada berkat yang baru Oh ya Kita harus percaya dan kita aminkan Hal itu, tapi kita juga gak bisa Pungkiri, di hari yang baru memang ada Berkat yang baru, tapi di hari yang baru pula Pasti juga ada permasalahan yang baru Problema yang baru, pergumulan Yang baru pula, yang kita gak pernah tahu Itu apa, di depan kita Makanya, bagian kita sebagai orang Percaya, kita harus kembali lagi Trust in God, di depan waktu Kapan? Pagi hari Dan terakhir, saya akan memberikan satu ayat yang menarik sekali Supaya kita bisa dealing dengan anxiety Disorder kita Masmur 29, ayat 10 dan 11 Masmur 29, ayat 10 dan 11 Tuhan bersemayam di atas airbah Tuhan bersemayam sebagai Raja Untuk selama-lamanya Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan Sejahtera, ayat yang 10 luar biasa sekali Tuhan bersemayam di atas airbah Airbah bicara tentang segala sesuatu yang di luar Kendali kita, di luar kapasitas kita Dan percayalah, kita punya Tuhan yang bersemayam Artinya Tuhan kita bertahtar Tuhan kita pegang kendali Tuhan kita menguasai Yang menguasai segala sesuatu yang tidak bisa kita kuasai So that's why Tidak ada alasan dalam hidup kita sebagai orang percaya Sebagai anak Tuhan Untuk anxiety dengan keadaan Untuk gelisah Untuk takut dan cemas dengan masa depan kita Karena percayalah Tuhan is in control So Praise in God Dan kembali Trust in God Lebih lagi dari sebelumnya God bless you all Keep winning Terima kasih telah menonton